Udah ya? Oke, halo semuanya Balik lagi dengan Saya teman-teman ya di Trader ID Seperti biasa ya Hari ini, hari Sabtu Kita akan mereview 3 waslist kita minggu lalu Kemudian Saya akan membahas Saham apa sih yang menarik Untuk kita tradingkan Untuk minggu depan teman-teman Dan sebelum lanjut ke pembahasan Disclaimer on ya Video ini bukan ajakan untuk membeli Ataupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah Analisa saya pribadi ya Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali Karena nanti keuntungan Maupun kerudian itu Teman-teman yang akan tanggung resikonya Oke, waslist kita minggu lalu Itu ada apa saja sih Yang pertama itu ada BBCA Untuk BBCA ini Ini berjalan sesuai dengan plan kita Teman-teman ya Berjalan sesuai dengan plan Dan hari ini Perhari ini Sudah mendekati resistennya Sedikit lagi Sudah setuh Apa namanya Resisten yang kita buat Minggu lalu Nah ini menurut saya Yang sudah bayar BBCA Selamat teman-temannya Dan untuk sekarang Untuk sekarang BBCA ini sedang berada di Area resisten teman-teman Jadi kalau buat teman-teman Yang baru mau entry Menurut saya di harga sekarang Itu kurang menarik ya Teman-teman ya Karena selain risknya Sudah tinggi Posisi sekarang pun Sudah berada di Area resistennya teman-teman Dan juga Dari posisi IHSG sendiri Sekarang juga sedang berada di Area resistennya Jadi ada kemungkinan Minggu depan ya BBCA ini akan Terkonsolidasi terlebih dahulu Terkonsolidasi terlebih dahulu Sebelum nantinya Kembali melanjutkan Kenaikan dan tembus ATH-nya teman-teman Menurut saya sih ATH-nya Akan ditembus ya Cuma Waktunya kapan Kita Tidak pernah tahu teman-teman ya Nah itu saja ya Untuk BBCA Buat teman-teman yang Baru mau buy Bisa tunggu dia Breakout Atau tunggu dia Terkonsolidasi Mendekati Area 3500 Oke ya Sorry Bukan 3500 3500 300an teman-teman ya Oke itu saja Untuk BBCA Kemudian yang kedua Itu ada Waskita Ini juga Waskita Minggu lalu Waskita Sang konstruksi Nah untuk Waskita ini sendiri Masih Dalam perjalanan Teman-teman ya Masih dalam perjalanan Dan sekarang ini Masih tertahan di Area resistnya Masih tertahan di area resist Menurut saya Untuk Waskita ini Masih oke Masih layak Untuk di Hold teman-teman ya Dan Tinggal pakai Trilling stopnya aja ya Teman-teman ya Biar Sahang yang montah Untung Tidak jadi rugi Nah disini kan Alasan kita Beli Minggu lalu itu Ada Pola cup and handle Yang di break out Dan disini sebenarnya Juga ada Pola cup and handle Cup and handle Teman-teman ya Disini Handlenya disini Cupnya Dan sekarang Sedang berada di Area resistnya Nah Jika nantinya 1.0.3.0 Ini mampu Di break ke atas Maka potensi Untuk waskita ini Akan sangat jauh Teman-teman Yang bisa saja Ke Sini Ke 1.3.80 Jadi Menurut saya Waskita ini Masih Masih sangat menarik Teman-teman ya Masih sangat menarik Buat teman-teman yang baru Yang baru mau entry ya Nanti bisa manfaatkan Untuk buy on break out Jika Waskita ini Mampu break dari 1.0.3.0 Nah Menurut saya Ini Besar kemungkinan Akan di Break out Dan kondisi Index pun Lagi positif Jadi Menurut saya Tinggal menunggu Waktu saja Ini menurut saya Kemungkinannya Akan di break out Nah Misalnya Kalau turun lagi Teman-teman Bisa buy Dekat supportnya Oke Itu saja Untuk Waskita Kemudian Yang ketiga Itu ada INKP INKP ini Sendiri Juga Sama Dengan Waskita Teman-teman ya Masih dalam Perjalanan Walaupun Profitnya Masih sedikit Untuk INKP ini Sendiri Teman-teman Pernah Naik Sampai 5% Nah Hari pertama Itu naik Sampai 5% Kemudian Dibawa turun Lagi Nah Buat teman-teman Yang pakai Trailing stop Terharusnya Sudah Trailing stop Kemudian Balik lagi Di bawah Menurut saya Ini masih Masih oke Masih layak Untuk Di Untuk Apa namanya Untuk Di hold Teman-teman ya Ini ada pola Infer Head and Shoulders Dan target Kenaikannya Masih sama Di 10.000 Untuk INKP Itu target Yang pertama Teman-teman ya Jadi Ini masih layak Untuk Di hold Nah Untuk Minggu ke depan Itu Sama apa saja Yang menarik Jujur ya Untuk Minggu depan Ini sebenarnya Agak sulit ya Menentukan Saham-saham Yang Kita Baik di support Teman-teman Karena Mayoritas Saham-saham Sekarang Sedang berada Di area Resisnya Dan Sektor Yang menurut saya Masih menarik Itu di Sektor CBO Kemudian Ada Batu Para Dan Juga Ada Di Sektor Property Menurut saya Tiga sektor Itu Masih Menarik Saham Konsumer Juga Menarik Cuma Sekarang Posisinya Juga Sama Masih Berada Di Area Resisten Nah Dan Untuk Saham Batu Barah Sebelumnya Sudah pernah Saya bahas Kalau tidak Salah Hari Jumat Hari Jumat Saya bahas Adaro Kemudian Pada hari Kamis Saya pernah Bahas Indi Nah Kita bahas Sedikit Batu Barat Ini Bukan Wasli Misalnya Indi Kita Coba Bahas Indi Sedikit Nah Indi Ini Pada hari Kamis Kita Bahas Kita Waktu Candlenya Ini Kita Sarangkan Untuk Di sini Di Area 2000 Nah Ini Sepatah ARB Teman Dan Saya pun Re-entry Indi Ini Di Harga ARB Tapi Setengah Korsi Kemudian Besoknya Saya Antir Lagi Di Harga ARB Tidak Dapat Ya Karena Saya Dalam Masih Dalam Apa Namanya Pekerjaan Teman Masih Kerja Jadi Saya Buka Buka Aplikasi Itu Pada Siap Hari Jadi Saya Agak Sedikit Telat Untuk Average Lagi Jadi Saya Dapat Kalau Nggak Salah Di Untuk Buy Setengah Porsinya Lagi Jadi Average S Di Sekitaran Lumayan Oke Masih Ada Profit Untuk Teman Teman Yang Masih Mau Buy Saham Indy Ini Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Saya Kalau Teman Teman Strategi Banya Itu Lamsam Atau Sekali Banya Langsung Banyak Di Harga Sekarang Itu Rizinya Cukup Tinggi Ya Teman Teman Nah Buat Teman Teman Yang Banya Perlahan Cicil Menurut Saya Masih Oke Masih Oke Dimana Kalau Nantinya Indy Ini Mampu Break Dari Resisten Ini Di 30 Maka Potensi Untuk Indy Ini Akan Jauh Teman Teman Ini Akan Jauh Jadi Saham Satur Batubara Itu Menurut Saya Masih Masih Layak Untuk Kita Perhatikan Walaupun Harga Batubaranya Terkesan Turun Teman Teman Tapi Menurut Saya Itu Masih Harga Yang Cukup Tinggi Masih Di Harga Di Atas 200 Dolar Masih Harga Yang Cukup Tinggi Untuk Saham Kenaikannya Terlambat Itu Ada Doid Teman Teman Ada Doid Menurut Saya Doid Ini Kenaikannya Agak Terlambat Tidak Seperti Teman Teman TNG TBA Salah Satunya Indy Tadi Itu Kan Naiknya Sudah Gila Gila An Daro Juga Naiknya Sudah Gila Gila An Doid Ini Agak Terlambat Teman Teman Agak Terlambat Nah Disini Dia Membentuk Pattern Falling Wage Kemudian Disini Dia Sempat Break Resisten Kemudian Tidak Kuat Dan Mengikut Teman Temannya Lain ARB Nah Menurut Saya Di harga Sekarang Cukup Menarik Kalau Teman Teman Membentuk Di harga Sekarang Menurut Saya Cukup Menarik Stop Loss Bisa Set Di Bawah 300 Teman Di Bawah 300 Itu Kalau Metodenya Lamsam Itu Jangan Apa Terlalu Banyak Terlalu Banyak Strategi Yang Baik Itu Dicicil Dulu Sampai Mendekati Area Support Ini Nanti Baik Lagi Jika Dia Memang Mampu Break Dari 350 Di Posisi Index Yang Naik Kenceng Kenceng Apalagi Sahabat Barat Naik Kenceng Kenceng Strategi Yang Terbaik Buy On Precote Teman Tapi Kalau Teman Teman Sama Seperti Saya Yang Masih Yang Masih Kerja Yang Nggak Bisa Menantar Market Buy On Precote Kan Nggak Bisa Teman Teman Bisa Dibilang Nggak Bisa Makanya Kita Sehat Dengan Cicil Sebelum Breakup Oke Oke Itu Saja Untuk Batu Barat Walls Kita Untuk Minggu Depan Ada TAPG Yang Pertama Ada TAPG TAPG Menurut Saya Masih Oke Teman Teman Dimana Sebelumnya TAPG Ini Membentuk Pattern Volume Waves Ketika Dia Breakout Dengan Volume Naiknya Kencang Teman 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 Di sini Dia Break All time High Dengan Volume Yang Significant Dengan Volume Yang Tinggi Kemudian Dua Hari Retest Dengan Volume Yang Ngecil Teman 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 Dan Masih Pertahan Di atas Resisten All time High Jadi Menurut Saya TAPG Masih Sangat Menarik Untuk Kita Entry Nah Plannya Bagaimana Menurut Saya Teman Teman Bisa Bayar Haga Sekarang Teman Teman Bayar Haga Sekarang Itu Juga Oke Harga 800 Kemudian Stop Loss Teman Teman Bisa Pasang Di Low Ini Di Bawah 750 Bawah Sorry Di 745 Teman Teman Bisa Set Di Sini Untuk Stop Loss Kemudian Untuk Reward Teman Teman Bisa Set Fibon Aji Dari High Ini Ke Low Ini Jadi Reward Teman Teman Bisa Set Di K 1000 Nah Ini Secara Reward Rasio Untuk TAPG Ini Menurut Saya Masih Menarik Sektor Sektor CBO Lain Pun Menurut Saya Menarik Ini All Time High Jadi Nantinya Kalau Dia Naik Itu Tanpa Ampatan Teman Teman Setelahnya Sky is the limit Kalau saham Saham Yang Sudah All Time High Jadi Kalau Menurut Saya Ini TAPG Menurut Saya Masih Oke Kemudian Saham Berikutnya Adalah Saham Masih Di Sektor Komoditas Itu Teens 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 Ini Kalau Kita Lihat Dari Segit Trend Masih Sideways Cukup Panjang Kemudian Kalau Kita Lihat Mineral Trend Sudah Breakout Dan Breakout Itu Dengan Volume Teman Temannya Dan Tiga Canal Breakout Ini Retest Dengan Volume Yang Kecil Jadi Kalau Menurut Saya Things Ini Masih Menarik Untuk Kita Entry Di Harga Sekarang Untuk Play Teman Teman Bisa Bari Harga Sekarang Di 15 90 Stop Loss Yang Paling Bagus Memang Di Bawah Ini Di Bawah 1.400 Di Bawah 1.3 90 Itu Untuk Stop Loss Yang Menurut Saya Paling Aman Tapi Karena Itu Risk Cukup Tinggi Buat Teman Teman Yang Seginya Lamsan Itu Tidak Cocok Maka Maka Teman Teman Bisa Pasang Stop Loss Di Bawah Sini Di Bawah Trendline Ini Di Bawah Down Trendline Minor Ini Di 15 20 Itu Risk Sekitar 5% Kemudian Reward Teman Teman Bisa Set Di 19 20 Jadi Ini Secara Risk To Reward Ratio Menurut Saya Masih Oke Teman Teman Masih Oke Terkini Pertama Teman Teman Bisa Set Di 17 65 Kemudian Maka Berikutnya Itu Di Sekitaran 19 25 Jadi Secara Risk To Reward Ratio Tins Ini Masih Oke Dari Segi Price Volume Masih Oke Cuma Trend Yang Masih Masih Side Teman Teman Oke Itu Saja Untuk Tins Kemudian Yang Berikutnya Saham BRPT Nah BRPT Ini Kenapa Menurut Saya Menarik Teman Teman Nah Kalau Kita Lihat Dari Segi Trend Trend Panjang Ini Sebenarnya Masih Downtrend Kemudian Trend Minurnya Juga Downtrend Disini Sempat Naik Lumayan Tinggi Kemudian Disini Konsultasi Cenderung Jontran Teman Teman Nah Dan Di Candle Ini BRPT Ini Breakdown Support Volumenya Besar Kemudian Tiga Candle Berikutnya Dia Kembali Berada Di Atas Resistance Nah Itulah Menurut Saya Kenapa BRPT Ini Menarik Teman Karena Di Candlenya Ini Mayoritas Trader Pastikan Keluar Teman Teman Dan Disini Bandarnya Masuk Mengangkat BRPT Ini Lagi Teman Teman Jadi Kalau Menurut Saya BRPT Ini Cukup Menarik Ya Kalau Menurut Saya BRPT Ini Cukup Menarik Nah Plannya Bisa Teman Teman Bayar Sekarang Atau Tunggu Dia Mendekati 950 Nah Misalnya Misalnya Teman Teman Bayar Sekarang Di 965 Stop Loss Teman Teman Bisa Set Di Bawah 920 Jadi 915 Itu Risks 5,18% Kemudian Reward Teman Teman Bisa Set Di 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 Ini Itu Reward 18% Jadi Secara Risk To Reward Ratio Ini BRPT Juga Masih Menarik Teman Teman Masih Menarik Jadi Ini Cukup Layak Untuk Kita Perhatikan Nah Dan Satu Lagi Sektor Komoditas Yang Menurut Saya Juga Masih Oke Masih Oke Yaitu Saham Harum Saham Harum Menurut Saya Juga Masih Oke Nah Kenapa Oke Disini Kan Harum Break All Time High Disini Kan Sebelumnya Sideways Disini Pernah Saya Bahas Sesara Kan Untuk Bayi Kadi Hari Tes Dan Mampu Rites Terbang Nah Disini Harum Break All Time High Kemudian Disini Mengalami Penurunan Dan Masih Pertahan Di Atas Support Teman Teman Disini Pernah Mantul Masih Pertahan Di Atas Support Jadi Menurut Saya Harum Ini Masih Cukup Oke Cuma Risk Risenya Cukup Tinggi Nah Kalau Misalnya Teman Teman Mempah Di Sekarang Itu Cukup Oke Di 7825 7825 Itu Cukup Oke Ini Bonus Teman Teman Bahas Saya Bahas Tiga Selamanya Stop Loss Teman Teman Bisa Set Disini Di 7275 Itu Risenya Cukup Moderat 7,32 Persen Kemudian Reward Teman Teman Bisa Set Di Haya Inilah Yang Pertamanya Yang Pertama Itu Di Haya Ini 21% Nah Kalau Nantinya Haya Ini Teman Teman Haya Ini Mampu Diberik Oleh Harum Maka Potensinya Bisa Jauh Kalau Kita Tarik Fibonacci Dari Haya Ini Kelonya Ini Maka Target Berikutnya Bisa Yang Pertama Itu Bisa Ke 10.850 Kemudian Kita Andai Dulu Oke Jadi Kalau menurut saya Harum ini Cukup Oke Cukup Menarik Teman Teman Cuma Risksnya Masih Terolong Tinggi Moderat Nah Kalau Kita Pasang Reward Yang Kedua Disini Itu 38% Hampir 40% Jadi Masih Oke Teman Masih Sangat Menarik Untuk Secara Risks To Reward Rasio Oke Itu Saja Pembahasan Saya Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Makin Cuan Terima Kasih Selamat Malah